Selamat menikmati 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 Bisa kita katakan, aman dan inan Ketika gereja mengatakan Mari kita bersama-sama duduk Membangun gereja tempat Tuhan ini Bukankah itu perintah Tuhan Kemudian Tuhan melarang kita Jika kamu tidak memberikan Persembahanmu Bantuanmu, tempatmu Itu juga meratakan Tuhan Tuhan bukan sedang mengekalkan kita Dan Tuhan sedang menunggu kita Memberi hibu manfaat Sesuatu yang baik Dan pasti akan mendatangkan kebahagia Allah juga senantiasa Adik-adik membenteni kita Dari suara-suara, bisikan-bisikan Yang bukan juga kesetiaan kita Kepada perintahnya atau firmannya Allah tidak pernah Membentukkan nasi Kebendak bebas kita Justru Allah membentuk kita Untuk melakukan kebendak bebas itu Pada jalan di sana itu Harusnya kita bersungguh kepada Tuhan Tuhan membentuk kita Supaya kebendak bebas kita Ini terkontrol Harusnya kebendak Tuhan, wah kita bebas Bebas-bebas Tetapi syukur kepada Tuhan Syukur kepada firmannya Kita masih dikontrol Masih ada patron yang bisa Kita ikuti Supaya kita coba berasa Amin Ketika Allah senantiasa Menuntuk kita Itu bukan berarti Kita bebas dari masalah Jangan kita sabar Ketika Tuhan menuntuk kita Kemudian ketika ada Laut Tuhan menangkap kita Memindahkan kita Ketika ada api Tuhan langsung Memegang kita Memindahkan kita Dari tempat ini Tidak Ketika Tuhan mengatakan Dia akan menuntuk kita Itu bukan berarti Kita bebas dari masalah Bebas dari kondisi kita Ketika Tuhan mengatakan Menuntuk kita Bebas dari lakangan Atau hukum Atau aturan Sering sekali Salah satu harapan Ketika seseorang Menuntukkan Menjadi seorang Kristen Adalah Masalah-masalah Dalam hidupnya Berkurang Bahkan Kalau boleh Tidak ada Semasa lain Itu salah satu Alasan banyak orang Menjadi orang Kristen Mudah-mudahan Masalah itu berkurang Atau kalau boleh Tidak ada Sama sekali Tentulah itu Harapan yang normal Sebenarnya harus Yang normal Kita mengharapkan Seperti itu Tetapi Menjadi persoalan Alkitab Tidak pernah mengatakan Seperti ini Itu masalahnya Tetapi Yang pernah Tuhan Menatakan adalah Bahwa dia berjanji Akan menuntuk kita Menyertai kita Meneguh Kekiman kita Untuk tetap bertahan Dalam setiap kesulitan Atau keguruan hidup kita Itu yang pernah Tuhan janjikan Bahkan Tuhan Tidak berjanji Untuk sementara ini Tetapi sampai Apabila jaman Tuhan menuntuk kita Sering sekali Menunjuk pertanyaan Dalam hidup ini Khususnya ketika Menghadapi Badan kesulitan Yang luar biasa Apakah Tuhan Masih menuntuk kita Apakah Tuhan Masih Selalu Menuntuk kita Jika dia Mengapa Persoalan datang Sini Bertanya Tidak begitu Bisa-bisa Orang Persuas Bisa-bisa Orang Seles Memikirkan Karena Salah mengertikan Tuntunan Alam ini Dia kira Tuntunan Alam ini Tanpa Persoalan Tanpa Penderitaan Mari kita Lihat Yesus Orang yang sempurna Manusia yang Tidak berusaha Tidak Membas Dari Pembulan Dan Penderitaan Saudara-saudara Ini Tiap Dari Berkatakan Tuhan Tidak pernah Berjanji Hidup kita Bebas Dari Masalah Dan Seintiasa Berkejubungan Tetapi Dia Berjanji Menuntuk Badan Tidak Sampai Akhir Hidup Karena Itu Setiakan Dan Taatlah Selalu Pada Tuntunannya Taatlah Pada Pintanya Tidak Tidak Meski Tidak Sulit Tetapi Bila Tuhan Masih Mau Berfirman Mau Pemerintah Mau Menuntung Kita Itu Pertanda Tuhan Masih Ada Untuk Menertai Dia Yang Kedua Yang Mau Ketalian Dari Nasrubah Ini Adalah Ibi Sisi Penggoda Itu Sangat Cernik Karena Ini Terlalu Ekstra Hati Ketalian Amin Ketalian Kesalahan Hawa Istri Adam Adalah Karena Dia Lebih Mendengarkan Suara Iblis Si Pulau Tua Yang Sangat Terdiri Itu Kesalahan Hawa Dan Kesalahan Itu Bukan Kesalahan Biasa Akibat Apa Mati Mati Terpisah Dari Apakah Itu Sebab Begitu Manusia Jatuh Dalam Dosan Amat Eden Bertubu Bagi Mereka Luar Terpisah Dari Tidak Iblis Selalu Menawarkan Yang Kelihatan Yang Menarik Untuk Gini Nah Ini Bagian Daripada Iblis Itu Sangat Terdip Selain Iblis Selalu Menawarkan Yang Cantik Cantik Yang Dekat Untuk Dirasakan Itulah Kecerdikan Iblis Tidak Pernah Sekaligun Iblis Menawarkan Yang Jerek Yang Seram Seram Atau Yang Pada Kutah Yang Iblis Kemarakan Dan Kita Langsung Lari Tetapi Selal Yang Bukan Itu Iblis Yang Manis Yang Enak Tidak Pernah Iblis Itu Menajukan Yang Pahit Pahit Tapi Selalu Tengki Tengki Alam Iblis Persateng Mereka Iblis tidak pernah menawarkan isi tetapi kemasan itu kemudian kesalahan Adam karena dia lebih mendengarkan suara istrinya yaitu orang yang paling dia cintai orang yang paling dia sayangi belahang tidak begitu lah selama Iblis beratus strateginya mencetupkan setiap langsungnya Iblis selalu memakai orang-orang yang berdekat dengan kita orang-orang yang kita cintai untuk menggudahi kita itu akan ceritanya jadi Iblis itu begitu ceritik melihat di dalam kita dipakai istri tayi, inak tayi laku memboda kita dipakai suami tayi, laku memboda kita mencetupkan kita mana yang paling dekat dengan kita mana yang paling kita sayangi kita cintai itu yang mencari alat daripada Iblis mencetupkan kita ini juga aja mencetupkan kita kita mencetupkan kita yang mungkin kita melalui kita kita mencetupkan kita kita mencetupkan kita kita mencetupkan kita membuat kita ini terjadi bukan awah bukan awah bukan awah bukan awah dan orang yang pertama pertama sekali dipanya oleh Allah adalah bukan awah bukan awah ada dimana dimana awah awah waksa ibadah yang pertama Tuhan banyak bukanlah si penggoda tetapi yang tergoda tidak tergoda bukan iblisnya yang disalahkan Tuhan tetapi kita hanya kenapa mau tergoda malah darah tinggi di 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 diabetes ini ini di di ke di ibadah Tuhan tidak pernah mempersalahkan Tuhan rumah yang mengajikan makanan itu, dan Tuhan tidak pernah berkaya menuntut Tuhan rumah yang mengajikan makanan itu. Tetapi siapa? Kita yang bergoda, kita yang berjalan. Karena Ibu, Amang, dan Ina perlu ekstra hati-hati, tidak cukup lagi dengan makanan-makan yang setiap seminggu. Artinya tidak cukup lagi kita mendengar firman itu hanya di ibadah minggu saja. Atau tidak cukup lagi hanya dua kali seminggu di perhimpuan, di pertanian, di perlodok, di perhimpuan, dan di perhimpuan. Atau bahkan ada yang sekali sekadun membutuhi perhimpuan, perhimpuan. Menghadapi iblis yang semakin cerdik dan semakin canggih metode gudaannya, kita harus membentangi diri kita ini dan keluarga kita dengan makanan rohani setiap harinya. Karena itu begalilah diri dengan firman, bukan setiap hari. Beribadalah setiap hari di rumah, bersama anggota keluarga, bersama anak-anak, siapapun yang ada di rumah kita. Kita harus terus membekali diri kita dengan firman, bukan. Sebab itulah kekuatan kita mengalahkan kecerdikan. Ini disitu. Sekarang kita pakai wang buku ibadah ini. Kamu pindahkan diri kita. Masa pindahkan diri kita. Masa pindahkan diri kita. 1100 dong, dicetak buku ibadah kita. Juga kata kita 630 sekitar. Kalau 21 keluarga bapak dan ibu, harusnya sekitar 200 sekitar. Jadi 1100 di rubi, ini indikasi bapak masing-masing ada. Dari ambil terkeluar anda ini, yang tidak mengambil. Kamu pindahkan diri. Kami sebagai pindahkan, karena harus serius mengatakan ini. Kita harus betul-betul hidup dalam ibadah. Mereka berpiharung buku ibadah harian yang lain. Tetapi mari tetap beribadah. Kepada Tuhan setiap hari, setiap hari tidak boleh lagi tidak bermain-main. Jangan kita sampai jauh dunia manusia di rumah kita. Udah sampai mudah-mudahan itu. Baik orang, 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 orang. Sebaru pengajaran kata di debatannya. Kita harus serius mengatakan ini. Firman ini mengingatkan kita. Supaya jangan lagi banyak sangkai saja dengan firman. Malah orang daging anda. Anggota itu. Masih kualangan di anggota. Sahab tepuk tangan ke muda basida. Aluas. Dunga muda sesikulang. Les usia. Aluas. Tetapi dengan firman ini bagaimana apakah kita seserius itu menajakkan kepada orang-orang kita, atau kepada kita sendiri, atau mengaturkannya. Sesungguhnya, kalau kita lihat. Pulau Inggris tidak lebih cepat dari kita. Bisa mengatakan pulau. Ubis seperti itu. Ubis seperti itu. Ubis seperti itu. Seluruh akan terlalu banyak kata. Inggris tidak lebih kuat dari kita. Sebabilah Inggris lebih kuat dari kita. Kita punya Tuhan. Ubis seperti itu. Kesalahan Adam dan Hawa bukan karena mereka kalah cerdik. Tidak. Bukan karena mereka kalah kuat terhadap ibis. Tidak. Tetapi mereka dimorohi dan dilemahkan keinginan bagi mereka. Itu kesalahan Adam dan Hawa. Bukan karena orang ini cerdik dan memalahkan mereka. Memang benar cerdik. Tetapi tidak lebih cerdik dari manusia. Ubis memang kuat, tetapi tidak lebih kuat dari manusia. Kita punya Tuhan. Tetapi sering kita kalah. Oleh karena keinginan daging. Diluruhi dan dilemahkan oleh keinginan daging kita. Bukankah itu yang terjadi pada simsul? Simsul yang bisa mengalahkan siapapun. Tetapi keinginannya. Keinginan daging adalah yang bukan itu. Amin. Seandainya Adam dan Hawa kuat memegang perintah Tuhan yang mengatakan. Jangan makan. Pastilah mereka akan minat. Seandainya mereka memegang kuat. Minta itu. Jangan makan. Kamu akan mati. Jangan makan. Jangan makan. Jangan makan. Jangan makan. Memudah bagi umid laging ini Menutup hati pada suara Tuhan sama artinya Melemahkan pertahanan kita Atau menyerahkan diri kepada Iblis Sebab tidak ada kekuatan kita Yang paling ampuh Selain lebih taat Pada kerimba dan kirimannya Ini yang sering terjadi Bagi umid laging Bila kita menang Dicerti dan Iblis dapat membuat kita lemah Iman Ragi pada kirimannya Mari kita lihat ayat 4 dan 5 Tetapi orang itu berkata kepada perempuan itu Sekali kali kamu tidak akan mati Tetapi Allah Mengetahui bahwa pada waktu Kamu memakannya Matalahan terbuka dan kamu akan menjadi Seperti Allah Tahu kekuatan yang baik dan yang jahat Kau mana hidup Nah Ada dua video Enak sekali Tahu Sekali kali kamu tidak mati Bahkan kamu akan seperti Tuhan Sama Ini adalah Ini adalah Ini adalah Yang terbuka Tuhan 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 Lalu-lalu akan dibuat dunia Kejadian yang Iblis Tidak dapat mengembalikan kebenaran Kita harus nanti-nanti Iblis bisa memakai firman Tuhan menjadi alat budakannya Menjatuhkan iman kita Sehingga lalu bahkan tidak percaya lagi Pada firman Itu kan yang pernah Yesus melami Di badan burun Tiga kali Iblis menggoda Yesus Dengan memakai firman Tuhan Ada tertulis Ada tertulis Iblis mengakai firman Kalau kita tidak benar-benar Dan sungguh-sungguh memahami dan mendalami firman Kita bisa kalah dan jatuh Dalam budak Iblis Karena itu kita harus setia Serius dengan firman Tidak cukup lagi Asal didengar saja Dibaca saja Tetapi dilundang dan dihidupi Bahkan supaya dia tetap meletak Tidak harus praktekkan setiap hari Tepada sesama Tepada semuanya Supaya dia meletak Maklumat Beratakan Dia meletak Tidak tanggung-tanggung Bukan maklumat Bisa-bisa Tidak terkecoh dengan Iblis Sampai tidak tertarik Ini perkataan Mudah-mudahan Kamu tidak mati Tetapi sangat seperti Allah Allah dan jatuh terkecoh Padahal Allah yang didulu Mengatakan Jangan makan Nanti kamu mati Mereka tidak bergabung Tuhan Tuhan tidak pernah terlambat Untuk pembina Untuk pembina selalu pertama sekali Daripada kebodaan bisnis Yang terakhir Yang ketiga amat dan bina Berseru kepada Tuhan Akhir sematiasa Di tengah kehidupan yang penuh Dengan perhubungan persoalan dan kesusahan Maka kita diajak Untuk selalu berseru kepada Tuhan Maka dia akan datang Untuk pembinaan dan melepaskan kita Dari setiap kebodaan Dan permasalahan kita Satu hal yang seharusnya Dilakukan awal dan paham Ketika mereka digoda oleh Ibu si penggoda adalah Berseru kepada Tuhan Harusnya itu Ketika mereka digoda Mereka harus mengatakan Tuhan Tolongan Itu dia dulu Bukan malam berlama-lama oleh Yang di sekibis Akhirnya apa Berboda Mereka Hatinya terpamu Dan memujukkan bayi Yang di sekibis Akhirnya Sulit Kalau kita lihatkan Awal itu masih meladeni Sekibis Ayah itu Perkataan ini Makan Tuhan Berkata apa Kepada Semua Semua Bukan ini Bisa Bukan 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 Itu Tuhan itu Meladeni Seperti ini Seperti ini Kalau meladeni Iblis Padahal Jangan pernah Diberi kesempatan Untuk Meladeni Iblis Kalau kita Ketahu Ibu bodaan Tinggal Kami segera Kini Yang ada Dalam Benar Awal dan Adam Adalah Suara Iblis Yang ada Dalam pikirannya Adalah Kami tidak Mati Kami tidak Mati Kami akan Sama Seperti Alam Itulah Terus Sering Sekali Kita meladiri Budaya Iblis Awalnya Kita hanya Melakukan Sekali Saja Tetapi Karena Enak Dan Nikmat Kita Terkir Untuk Melakukan Kedua Kalinya Selain Melayang Iblis Dan Iblis Tidak Pernah Berhenti Dipili Dua Kami Antibili Perbatin Dan Bagus Dia Terus Melurus Sampai Terkur Dan Sulit Bangkit Sebab Iblis Terus Berusaha Sampai Menjadikan Sifat Dia Menjadi Bagus Di Kita Akhirnya Kita Melatakan Ini Adalah Bunga Waktu Anak Mau Menubah Tapi Dari Mampu Wajib Terus Terus Bunga Dari Pas Anak Dari Pas Anak Mau Menubah Dari Dari Bunga Bunga Tidak Ada Bakko Sebenarnya Bakko Itu Sering Terjadi Tapi Itu Sering Terjadi Ketika Kita Membiasakan Terbiasa Melahkona Wadui Harga Yang jelek Kita Terbiasa Berlama-lama Dengan Budahan Iblis Karena Ini Jangan Kita Berlanggani Iblis Baik Itu Sekalipun Sebab Jika Kita Berkasih Sekali Maka Yang kedua Akan Lebih Kemarin Lagi Karena Iblis Selalu Menaikkan Kada Budahannya Semakin Lebih Enak Semakin Lebih Enak Sampai Kita Terima Tidak Ketika Menghadapi Berbagai Persoalan Hidup Baik Penyakit Maupun Kematian Terima Ini Menajak Kita Terus Menurut Selah Berseru Kepada Dia Pasti Memberit Kepada Jangan Kita Berseru Kepada Dunia Dan Kepada Kepada Rok Rok Yang Lain Bik Kita Infopafir Mengatakan Berseru Kepada Tuhan Maka Dia Menjawab Kita Ini Film Yang Sudah Kepada Dikah Oleh Kepasa Kalau Kita Bukan Kepasa 91 Berseru Kepada Tuhan Maka Ia Menjawab Kuna Kita Berseru Kuna Kasih Surah Akhirnya Apa Berkomunikasi Terus Kepada Tuhan Jangan Sesat Meninggalkan Dia Jangan Sesat Bersebut Terus Kepada Tuhan Disana Kepada Tuhan Amin 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.